Untuk mewujudkan situasi kondusif menjelang Pilek dan Pilpres 2019, Majelis Zikir dan Solawat Vilar Jagad di Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, secara rutin menggelar doa bersama dengan bersolawat untuk keselamatan negeri yang damai. Hal ini untuk mengantisipasi perpecahan di antara umat, meski pilihan berbeda, tapi tetap menjaga keutuhan dan kesatuan NKRI. Dengan penuh kehusuan ratusan Majelis Zikir dan Solawat Vilar Jagad di Kampung Kaum Desa Sukasari, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Kamis Malam, menggelar doa bersama di Pondok Pesantren Mazulat. Doa dan solawat bersama ini sengaja digelar bertujuan untuk keutuhan NKRI, menuju pemilu aman dan damai. Doa dan solawat ini selain siar agama Islam juga menjadi agenda rutin Majelis Mazulat. Untuk mendoakan keselamatan negeri dari perpecahannya akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Meski adanya perbedaan pilihan, masyarakat harus tetap mengendalikan diri serta menjaga situasi dan keamanan demi terwujudnya pemilu aman dan damai. Ibu dengan situasi pemilu sekarang ini gimana? Nah, menurut saya mudah-mudahan aman, tentram, sukses, tidak ada sesuatu. Negara kita memerlukan negara yang damai tentang memerlukan pemimpin yang benar-benar berjiwa cinta Islam, cinta kedamaian, cinta alim ulama, cinta kiai. Itu yang diharapkan oleh masyarakat yang di Indonesia ini. Meskipun ada perbedaan-perbedaan itu? Iya, walaupun ada perbedaan, tapi kita tetap satu tujuan. Yang saya harapkan sebagai pemuda pemilih, emang saya belum waktunya untuk pemilih, tapi pemuda pemilih juga mampu menunjukkan yang terbaik buat kedepannya. Misalnya Allah semuanya damai, baik. Mudah-mudahan baik dengan semuanya. Diharapkan pemilu yang sekarang gimana? Diharapkan pemilu untuk sekarang, mudah-mudahan kedepannya juga lebih baik. Mudah-mudahan pemilu yang sekarang benar-benar amanah dengan semuanya, sama rakyat, semuanya adil. Selain itu, kepada seluruh umat Islam diimbau, jangan sampai mau dipecah belah para alim ulama, elit politik, pemerintah, dan semua elemen lapisan masyarakat. Dari segala bentuk dan upaya yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Pusat Majelis Zikir dan Sulawet menyuruhkan berdoa bersama, gerakan hati dan pikiran, serta jiwa yang tenang dan dantram. Diharapkan ke depan menjamin milih-milih pembangunan berbagai lini, kita menceritakan untuk, kita di dalam satu visi, Sihar, dan satu visi untuk membangun milih-milih kami dan dunia yang lain, untuk kematuan, terutama Cianjur, juga untuk seluruh kesehatan juga. Khususnya jelang pemilu legislatif dan pilpres pada tahun politik ini, seluruh masyarakat harus bisa memilah mana berita yang benar dan mana berita bohong atau isu yang berkenbang di kalangan masyarakat. Dengan demikian untuk meminimalisasi hal tersebut, melalui Majelis Zikir dan Sulawet, berupa melakukan siar lewat doa dan memberikan pemahaman akidah agama secara rutin, tentunya untuk keselamatan negeri. Aksi keagamaan doa dan Sulawet ini, rencananya secara rutin akan terus dilakukan, hingga hari pelaksanaan pemilu pada tanggal 17 April mendatang.